Kisah Nyata, Janin Dalam Kandungan Tiba-tiba Hilang Kisah ini terjadi pada tahun 2013. Pasangan suami istri, Yadi dan Yayu adalah pasangan yang harmonis. Mereka sudah membina rumah tangga hampir selama 9 tahun. Namun, sampai 9 tahun lamanya, mereka belum diberi ngomongan. Hingga pada suatu hari, sang istri, Yayu, merasa mual dan muntah-muntah. Bingung dengan apa yang terjadi pada sang istri. Yadi pun membawa sang istri ke dokter untuk diperiksa. Dan wajah pasangan ini pun terlihat sangat bahagia ketika mendengar ucapan dari sang dokter bahwa Yayu hamil. Tak kuasa menahan air mata bahagianya, mereka menangis bahagia. Yadi, sang suami, sangat menjaga janin yang ada di kandungan istrinya itu. Hingga pada usia kandungan ke-8 bulan, mereka melakukan USG ke perut Yayu. Karena penasaran juga anak mereka ini laki-laki atau perempuan. USG pun dilakukan. Dan terlihat jelas kalau janin itu adalah bayi laki-laki. Terlihat jelas kalau bayi itu bergerak-gerak di monitor USG. Yayu dan Yadi pun sangat bahagia. Ya, maklum saja. Penantian panjang selama 9 tahun, akhirnya mereka akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun, pada suatu hari ketika Yayu berbelanja ke pasar dan dia bertemu seorang nenek-nenek yang berusia sekitar 80 tahunan. Kemudian sang nenek menyapa Yayu dan ingin mengelus perut Yayu saat usia kandungannya 8 bulan. Nenek itu berkata, Nenek boleh mengelus perut Muna? Nenek jadi teringat pada cucu nenek. Yayu pun terdiam sejenak dan merasa tidak ada masalah. Nenek pun dipersilahkan untuk memegang perut Yayu. Dan Yayu berkata, Boleh, Nek, silakan. Dan dielus-eluslah perut Yayu oleh sang nenek. Jadi ingat cucu nenek. Ucap nenek itu beberapa kali. Awalnya tidak ada yang aneh setelah kejadian perut Yayu dielus-elus oleh sang nenek itu. Namun, petaka pun datang. Keesokan harinya, saat bangun tidur. Ia kemudian menyadari bahwa perutnya sudah kembis. Kaget dengan hal itu, Yayu berteriak-teriak. Air mata tak tertahankan lagi. Yang harus menerima kenyataan bahwa janin yang ada di kandungannya telah hilang. 9 tahun penantian ditambah 8 bulan penantian dalam kandungan. Harapan keinginan dipanggil ayah dan ibu pun lenyap tiba-tiba. Hanya dalam satu malam. Lantas, siapakah sebenarnya nenek itu?